Ada juga orang Sudah melakukan kesalahan Dan dia tahu dia melakukan kesalahan, dosa dan maksiat Diingatkan dengan baik, marah Ada orang diingatkan dengan baik, justru marah Subhanallah Dulu para sahabat Mereka sangat senang sekali kalau mereka melakukan sesuatu Meskipun menurut mereka itu sangat bagus Tapi ternyata itu tidak bagus Mereka sangat senang sekali Kalau ada orang datang, sahabat yang lain datang Dan mengingatkan kesalahannya tersebut Bayangkan Umar bin Khattab Beliau pernah mengatakan Semoga Allah merahmati seseorang Yang selalu memberikan hadiah kepada kami Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami Manusia di zaman kita sekarang Susah Bapak Ibu Jemaah sekalian Saya sering Bapak Ibu Karena jarang sekali cerama sebelum Jumat Jadi anggaplah ada ibu-ibu Kita zaman sekarang susah sekali Apalagi kalau ada orang berbuat salah kepada kita Dan memang kita pernah dendam kepada dia Kapan akan beres persoalan tersebut Susah Jemaah yang dimilihkan oleh Allah SWT Maka hati yang suci Bukan hati yang tidak pernah melakukan kesalahan Hati yang suci adalah hati yang ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan Itu akan menjadi masa lalunya Yang mendobrak dia Yang mendorong dia Memotivasi dia Untuk selalu menjadi lebih baik dihadapan Allah SWT Allah katakan Orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah Atau menzulimi diri mereka dengan dosa Mereka ingat kepada Allah Lalu langsung beristighfar Ini perlu digarisbawahi dengan Kalau ada spidol yang agak tebal Digarisbawahi hitam Digarisbawahi biru Yang penting digarisbawahi Supaya menjadi perhatian khusus Dimana Allah katakan Setelah dia ingat kepada Allah Dia langsung beristighfar dengan dosanya Kata para ulama jemaah sekalian Ketika mereka menafsirkan ini Di antaranya Syekh Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar As-Syangkiti Hafizhullah Ta'ala Beliau mengatakan Tidak ada satu dosa pun Yang berani berdiri di hadapan istighfar Garisbawahi bapak-bapak jemaah sekalian Tidak ada satu dosa pun Yang berani berdiri di depan istighfar Apapun yang pernah kita lakukan Sudah mau datang bulan suci Ramadhan Kata para ulama Istekfiru minal istighfar Perbanyaklah beristighfar kepada Allah SWT Tidak ada satu dosa pun Yang berani berdiri di hadapan istighfar Tidak ada satu dosa pun Yang berani berdiri di belakang di hadapan istighfar Kapan kita benar-benar beristighfar kepada Allah Apapun yang pernah kita lakukan Allah hampunkan Allah hapuskan jemaah sekalian Dan jangan pernah ragu dengan Allah SWT